guys berikut adalah kita mau setting untuk Sony Bravia ya Smart TV Sony Bravia untuk setting TV digital seperti apa pertama kita klik home di tombol apa di tombol remote nya kemudian kita kita klik sistem kita masuk ke channel setup ini channel setup kemudian digital setup seperti ini kemudian digital tuning digital tuning kemudian kita atau digital tuning klik Oke we want to start to turn in Oke jadi ada kode pos ya ini kode posnya di daerah Cilengsi 1680 kita oke nah inilah proses pencarian sinyal tadi saya udah udah cari semua untuk betul-betul kali ini kita coba ya pencarian sinyalnya 0 ini ya guys mulai dapat 5 guys 5 terus lagi dapat lagi 614 oke agak sabar guys 24 ya jadi memang kalau pencarian siara TV digital menggunakan Smart TV itu memang agak sedikit lama ya dibandingkan dengan menggunakan SDB selamat menikmati Hai 44 guys sedikit lagi kita akan mendapatkan apa seluruh layanan yang ada yang ada di dari Cilengsir yang digitalnya dapat dapat berapa dapat 50 ya 50 oke dapat 50 guys lumayan ya guys ya ini sih itu sudah dapet siarannya 13 belum ada service mungkin harusnya ada nih guys semua mungkin antena saya belum bisa mendapatkannya ini MNC kita lihat ini lagi pertandingan guys Indonesia lawan India saya kadang males kalau nonton ini kalau kalah Oke guys ya masalah mudah-mudahan bisa menang ya apapun hasilnya kita harus coba untuk apa meh habis harus bisa menerima tadi saya pengen coba kita akan mencetting ini supaya dia masuk ke atas ya ke dalam menu ya ini tadi SCTI 0 2 8 Oh jangan 0 2 8 mungkin kita akan setting ini jadi 0 0 1 Oke nono satu lala salah tidak 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 0 1 maksud saya tuh ini ini Oh ya ini kan ini 0 2 8 0 2 8 0 2 8 kita mau kita mau pindah ke atas kita mau kita mau tarik dia ke atas guys caranya gimana tadi 0 2 8 kita mau kita mau pindah nih oh gini caranya kita pindah sini terus kita naikin ke atas guys kita naikin ke atas baru kita pindah ke sini oke ini kita jadikan menu nomor 1 RCTI kemudian kita mau naikin lagi guys mungkin kita akan coba ini ini kita naikin lagi ke nomor 2 apalagi guys yang penting-penting kita masukin net tv net tv kita taruh net tv ini dulu kita yang ketemu yang tv tv kita naikin dulu baru kita atur oke ini kita katasin dulu guys oke atur tv mana lagi-lagi yang belum kita akan naikin ke atas atur juga oke jadi tinggal kan mainkan panahnya aja lihat di petunjuk oke pindahin ke kiri oke nanti setuju lagi yang mana lagi tv di spot indosiar aja ya kita coba naikin ke atas indosiar nanti kita baru kita-kita buat grouping oke ini-ini indosiar oke kita lihat lagi bagaimana lagi antv 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 guys oke antv kemudian lagi kita akan ini tv one kita naikin juga ke atas kita atur oke tv one kemudian lagi yang mana lagi mnc kita naikin juga ke atas yang namanya permainan pasti ada kalah ada menang oke mnc mnc kemudian inyus 12 sama guys juz seharusnya entah juz berapa kita inyus kemudian gtv deh ya gtv dapet 50 ya guys kita ini ini kayaknya kita akan naikin-naikin aja ini ke 13 misalkan ini ya tv support kita taruh di nah sini misalkan ya mana lagi di bawahnya day tv kita naikin aja oke day tv kemudian juga tv dki juga kita naikin aja ke atas oke kemudian tv e-word juga kita naikin aja ke atas jadi biar gak ada lompat yang kosong guys tv muhamadiyah tv mu tadi nomor apa tuh nah ini cnbc tadi nomor berapa lagi 19 19 nih guys jep tv waduh oke mungkin itu aja guys yang bisa saya tampilkan di pada tutorial kali ini karena terlalu panjang ke bawah terlalu lama nanti videonya tuh di 96 101 102 tuh 100 banyak sekali tapi emang masih ada ini kompas tv bentari tv coba kita lagi ke bawah lagi ada di nomor berapa dia tuh terlalu panjang yang ke bawah ada 100 mungkin sampai 1000 kali ya di posisi mana saya juga masih pasti ada caranya supaya yang ada itu bisa langsung ke atas oke guys itu aja yang bisa saya nantikan mungkin saya akan break aja oke audio set technical set up gak tau lah saya ada ininya ya ada caranya ini RCTI posisi kita klik ke digital tadi ya 2 apa tadi 2 3 4 5 6 7 8 9 oke oke guys itu aja yang bisa saya hampirkan sampai jumpa di tutorial yang lainnya jangan lupa like komen dan subscribe bye bye